Intro Selanjutnya setelah beberapa hari menyambangi sejumlah desa di Kota Baru Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsal Muhammad Yanni Helmi Berkomitmen menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat di rumah bancar Hal itu disampaikan Yanni Helmi saat berada di titik ke-12 kegiatan reses Di desa Telaga Sarik, camatan Kelumpang, hilir Kota Baru Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsal Muhammad Yanni Helmi Menyatakan komitmennya menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat Untuk dibawa ke rumah bancar atau kantor DPRD Kalimantan Selatan Hal itu disampaikan Paman Yanni saat berada di titik ke-12 kegiatan reses Tepatnya di desa Telaga Sarik, kecamatan Kelumpang, hilir Kota Baru, Jumat 26 Januari Beragam aspirasi masyarakat yang disampaikan Di antaranya terkait perekonomian pada sektor pertanian dan perkebunan Selain itu sektor pariwisata pun tak luput jadi sorotan Bahkan sejumlah desa termasuk Telaga Sarik Dinilai layak untuk dibangun destinasi wisata Semua aspirasi itu bisa diwujudkan jika ada keinginan dari warga Ditambah kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan swasta Dan ada pun aspirasi dan lain sebagainya Pastilah kita akan tampung dan kita perjuangkan di rumah banyak Kita ketahui bahwa desa ini adalah banyak pekerja daripada usaha pekebunan Pertanian ada pertanian juga Sehingga apa hal-hal yang sekiranya bisa kita support untuk daerah kita ini Akan kita support kemarin tahun lalu Kalau tidak salah kita membangunkan juga mendukung daripada program pemerintah desa Untuk membangun destinasi wisata Kita ingin perekonomian warga bukan hanya sekedar di perkebunan pertanian Tapi kalau memang bisa kita gerakan dari sektor swasta Apa? Pariwisata kenapa tidak gitu loh Nah ini bisa saja swasta dan pemerintah desa bergabung gitu Selain di Telaga Sarik sebelumnya Pak Maniani Pak Maniani juga sudah melaksanakan reses di tujuh desa lainnya di Kota Baru Yakni Desa Gunung Sari, Sarang Tiung, Sungai Limau, Teluk Masjid, Sungai Taib, Langadai, dan Pulau Panci Mungail Banjar TV